200 gram gula pasir, jika tidak suka manis bisa dikurangi, jika ingin lebih manis bisa ditambah Tambahkan 7 butir telur 1 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk 1 sendok makan SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Mixer adonan sampai mengembang dan putih mengental Setelah adonan mengembang dan putih-pucat mengental, kemudian matikan mixernya dulu Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, bisa di-skip ya 2 sendok makan tepung maizena Tambahkan 220 gram tepung terigu serbakuna, masukkan secara bertahap Kemudian mixer dengan kecepatan yang paling rendah Setelah semua tepung terigu masuk, kemudian mixer adonan sampai tercambah Masukkan 150 gram minyak goreng, masukkan secara bertahap sambil diaduk balik Aduk balik adonan secara perlahan sampai nantinya tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan Campurkan minyak ke dalam adonan sampai benar-benar merata ya, agar hasilnya nanti tidak bantat Setelah minyak benar-benar tercampur dengan rata dengan adonan dan tidak ada yang mengendap di bawah Kemudian ambil sedikit adonan Saya tambahkan pasta mocha secukupnya, bisa juga diganti dengan pasta coklat atau coklat bubuk Setelah pasta mocha tercampur rata dengan adonan, kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga Loyang saya menggunakan ukuran 24 yang sudah saya olesi dengan karlo kawai Karlonya saya bikin sendiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega Kemudian diaduk rata, lalu buat olesan loyangnya Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara dalam adonannya keluar Kemudian hias polunya sesuai selera saja ya Tarik garis menggunakan tusuk sate atau lidi Panci ini fungsinya seperti open tank kering Lalu panggang adonan selama kurang lebih 45 menit sampai 50 menit atau disesuaikan dengan open masing-masing Ini api yang saya gunakan di kompor saya Ini setelah 45 menit saya panggang Ya cantikan hasil bolunya sudah terlihat menu-menu dan montok Setelah bolu dingin kemudian potong-potong bolunya sesuai selera Tekstur bolunya sudah terlihat lembut dan motifnya juga sangat cantik Bismillah saya cobain dulu ya Hmm hasilnya benar-benar lembut dan tidak seret sama sekali